Nama saya Tina Kuendangen, dan saya sudah sejak awal tahun ini bekerja sama dengan adik saya di Refugee, di JFS. Setelah saya melepaskan pekerjaan resmi saya sebagai dokter, dan saya berpikir bahwa saya sekarang sudah punya waktu, saya bukan hobi yang belanja ataupun yang perlu uang banyak, itu tidak membawa kebahagiaan betul saya. Salah satu kasus yang terbanyak yang saya dapatkan itu back pain, karena mereka tuh menghemat ongkos angkot, menghemat biaya, jadi mereka selalu jalan kaki. Dengan membawa beban, entah belanja di pasar, kadang-kadang mereka bilang mereka mengangkat beban 20 kg. Dan itu kadang-kadang bukan cuma itu aja, kadang-kadang saya harus merasakan apakah otot perutnya sudah berkontraksi atau belum, saya mesti merasakan. Kadang-kadang sesuatu hal yang lucu atau gimana. Dan itu menyenangkan untuk saya, mereka akan lupa dengan sakit mereka. Makanya saya tidak akan sungkan untuk mengajari dia yang saya kenal di Refugee sama ini. Refugee itu punya harga diri. Mereka tidak akan minta bantuan. Bukan tidak akan minta bantuan, mereka malu untuk minta bantuan. Jadi kalau seandainya mereka minta bantuan, entah itu dana finansial ataupun untuk pengobatan medis, dengan itu karena mereka memang sudah tidak punya apa-apa, dan mereka tidak bisa apa-apa lagi. Apa saja kita bisa bantu untuk membantu mereka, walaupun kita tidak punya kemampuan apa-apa. Dengan memberikan mereka perhatian, teman, mau menyapa mungkin. Begitu pentingnya, Refugee butuh untuk teman berbicara atau untuk didengarkan, dan tidak berpikiran negatif kepada mereka, itu sangat membantu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.